bersama dengan Jessica pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh tim penyidik. Tak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Jessica, dirinya langsung dibawa oleh tim penyidik untuk masuk ke dalam gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif lebih lanjut. Seperti itu, Andrew. Orang tua siapa saja kerabat yang datang langsung ke Polda Metro Jaya? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi atau kabar baik dari keluarga maupun pengacara dari Jessica Kumala Wongsa ini yang belum mengetahui siapa pihak dari keluarga maupun pengacara ini memang belum tidak diketahui. Maksudnya belum ada dari pihak media yang mengetahui siapa saja keluarga yang datang ke gedung Polda Metro Jaya untuk menemani Jessica. Jessica hanya datang atau ditemani oleh kedua orang tuanya memang pada sepenangkapan ini bersama dengan Jessica. Dan hingga saat ini masih belum ada kerabat maupun keluarga bahkan pengacara pun kami belum melihat kedatangannya ke dalam gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Andrew. Baik, terima kasih dan aku semua langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa saat ini di ujung telpon kami sudah bersama dengan kuasa hukum Jessica Wongso, Andi Yusuf. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan klien Anda Jessica Wongso? Pak Andi. Baik, nampaknya kami masih ada gangguan teknis dengan kuasa hukum Jessica Wongso, Andi Yusuf. Pemirsa sebelumnya polisi telah memeriksa 9 orang sebagai saksi selain 2 orang teman Mirna, 2 orang keluarga, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 karyawan Cafe Oliver. Teman Mirna lainnya Jessica Kumala Wongso, Jessica sendiri sempat beberapa kali diperiksa oleh polisi, bahkan polisi sempat menggeledah kediaman Jessica dan memeriksa pembantu Jessica berinisial SR. Polisi beralasan bahwa SR adalah salah satu kunci karena SR membuang celana yang digunakan oleh Jessica ketika peristiwa itu terjadi. Dalam berbagai kesempatan, Jessica berdalih tak meracuni kopi milik Mirna dan meminta polisi mencari alat bukti yang kuat bila ingin menuduh dirinya. Kita simak kabarnya berikut ini. Sama Mirna yang tanggal 8 Desember itu, makan malam dan kopinya dibayarin dua-duanya sama Mirna. Jadi saya kan merasa gak enak. Nah itu alasannya kenapa saya mau bayarin yang sesudahnya itu, yang tanggal 6 itu. Lalu saya ambil screenshot dari website Zomato ya, menunya yang di restoran itu. Saya kirimkan ke mereka semua yang menu jus, bagian jus buah. Setelahnya, ini karena saya bakal pagian, jadi saya pesenin dulu gitu, kamu mau minum apa? Yang minta order minuman itu siapa? Itu Mirna sendiri. Mirna langsung, gimana cara dia ngomongnya? Dia bilang dia benar-benar, pakai bahasa Inggris dia bilang dia benar-benar cinta sama Vietnamese ice coffee-nya yang ada di sana. Terus ya ngomong yang benar-benar menunjukkan kalau dia sukalah ya. Terus kalau gitu, terus saya tanya, kalau gitu gue pesenin ya. Kan rencananya kan saya udah bilang pertamanya mau ditraktir, makanya dikasih menu kan. Terus saya mau pagian, jadi duluan gitu. Lalu dia bilang, iya boleh aja gitu, boleh sih gitu, dipasenin dulu. Lalu saya sampai di Grand Indonesia sekitar jam 3.45. Jam berapa? 3.45. 3.45. Iya, lalu saya ke restorannya untuk pesan meja buat 4 orang pukul 4. Sesudah itu, saya jalan-jalan aja di sekitar mallnya situ, cari-cari, lihat-lihat ada barang apa. Lalu saya pergi ke suatu toko yang kira-kira teman-teman saya juga suka gitu. Jadi saya beli hadiah buat mereka iseng-iseng aja, kan gak sempat bawa oleh-oleh dari sana. Jadi beli 3 barang, dimasukin 3 kantong, terpisah, dibungkus satu-satu. Pemirsa Kabinet Mas Polda Metro Jaya, Kombes Paul Muhammad Iqbal, menjelaskan Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka semalam dan tadi pagi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Jessica ditangkap di Hotel Neo. Jessica menginap di kamar 822, belum diketahui kenapa dia menginap di hotel tersebut. Ketika diamankan, Jessica hanya mengenakan kaos berwarna hitam dan celana jeans berwarna biru. Penjelasan tambahan dari Kabolda Metro Jaya, Tito Karnavian, bahwa akan terus mengembangkan penyidikan. Jika ada tambahan alat bukti yang kuat, maka penangkapan ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni penahanan. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.